Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, tepatnya Desa Baru, lagi-lagi menjadi pusat perhatian. Wisata alam yang berbatas langsung dengan dua kabupaten Merangin dan Batanghari, yaitu Taman Nasional Bukit 12, menyimpan segudang keindahan. Desa Baru memiliki sumber air panas alami, yang lebih mengherankan terdapat di beberapa titik di pemukiman warga, mulai dari sumur resapan milik warga sampai sumur yang menjadi sumber wudhu di Masjid Baitur Rahim Desa Baru. Sumber air di masjid ini tidak menggunakan mesin atau dinamo sama sekali, sedangkan airnya selalu mengalir tiada henti walaupun di musim kemarau. Dengan sengaja warga tidak menutupi aliran air tersebut, dengan pertimbangan takut meledak, sebab air tersebut adalah sumber air panas. Sumber air di masjid itu selain digunakan untuk berwudhu, juga digunakan oleh para pelajar dan warga untuk mandi pagi hari. Dan menurut mitos, air tersebut bisa membuat seseorang awet muda, sebab selain airnya panas, juga bersih dan abadi, selalu mengalir selama kurun waktu tiga tahun ini. Sebenarnya, sentral atau pusat air panas tersebut berada di hutan Jawi-Jawi dan sudah sejak lama. Keberadaannya ditemukan oleh warga puluhan tahun yang lalu, namun tidak diketahui pasti kapan waktu tepatnya sumber air panas tersebut ditemukan. Keberadaan hutan Jawi-Jawi itu tidak jauh dari pemukiman warga, kurang lebih 200 meter dari perkampungan. Dengan kondisi hutan Jawi-Jawi tersebut didominasi oleh pepohonan beringin dengan umur yang sudah puluhan tahun. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV Salam, Tribrata Salam, Tribrata TV Salam, Tribrata TV